Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap komplotan peredra narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 3 orang pelaku berhasil diamankan. Masing-masing pelaku berinisial DS 30 tahun, SU 62 tahun, dan SU 54 tahun. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskoba AKP Aksarudin Adam mengatakan DS menjadi pelaku pertama yang diamankan oleh Satres Koba Polres Kukar di kilometer 19 Jalan Poros, Tenggarong Senoni. Ketika digeledah, petugas menemukan 2 paket sabu dari dolem kotak rokok yang disimpan di saku celana pelaku dengan berat total 0,52 gram. Dari pengakuan DS, ia mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku SO. Tidak menunggu waktu yang lama, polisi langsung bergerak ke lokasi keberadaan SO, tepatnya di kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh, Darat. Dari tangan pelaku SO, Satres Koba Polres Kukar kembali mendapatkan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,52 gram dan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah. Sementara itu, dari tersangka ketiga yakni SU, Satres Koba Polres Kukar berhasil mengamankan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,74 gram beserta uang tunai 1,35 juta rupiah. Kini seluruh pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.